Intro Untuk kesekian kalinya Lazisnu PBNU kembali mengerimkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza Palestina. Kali ini bantuan dari Lazisnu digirimkan melalui TNI Angkatan AL menggunakan KRI Dr. Rajiman Widyoningret 992 menuju Port Visit El Arish, Mesir bersama dengan bantuan dari masyarakat lainnya. Bantuan itu dilepas langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto di Dermaga Komando Lintas Laut Militer, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, pre-Kamis 18 Januari 2024. Direktur Eksekutif NU Kerlazisnu Haji Kohari Kholil menyampaikan pemberangkatan bantuan tersebut memerlukan waktu yang panjang dikarenakan harus terlebih dahulu dilakukan visit oleh pihak Mesir. Ia melanjutkan pihaknya mengirimkan bantuan berupa sejumlah logistik yang dibutuhkan oleh warga Gaza dengan kisaran nilai sebesar 1,5 miliar rupiah. Ini adalah kita bisa melepas bantuan untuk saudara-saudara kita di Palestina yang dikarenasikan oleh TNI. Dalam hari ini TNI AL, ini memang persiapannya sudah cukup panjang. Kita menanti visit dari Mesir untuk bisa masuk dan juga nanti menyalurkan bantuan ke Gajah Palestina. Alhamdulillah pada hari ini bantuan tersebut dan juga rumah sakit terapung bisa benar-benar bisa berangkat dan dilepas oleh Bapak Menhan Prabowo Subianto. Kalau laju senu, apa namanya, memberikan logistik berupa selimut, kemudian matras, dan juga tenda derurot. Untuk besaran nilai yang diangkut melalui ini itu sekitar 1,5 miliar. Jadi kalau dihitung ton ase itu sekitar 10 ton lebih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TNI AL yang telah bekerjasama dan juga membantu pengiriman logistik ini dan juga pemerintah Indonesia. Sementara itu, Konsuler Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia, Ahmed Metani, mengungkapkan apa yang melanda Palestina menjadi bukti bahwa PBB dan dunia internasional sama sekali tidak mampu menjalankan satupun resolusi perdamaian PBB. Sampai jumpa. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan ungkapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan seluruh lembaga yang telah aktif membantu masyarakat Palestina. Terima kasih KSHL, terima kasih Mabes TNI yang bekerja keras menyiapkan kapal ini. Dan terima kasih BASDAS, Badan Zakat Nasional dan Lembaga Zakat dari NU dan badan-badan lain CT Arsa Foundation yang banyak menyumbang sebagian besar bantuan-batuan itu. TVNU melaporkan